Intro Femmes, tanpa disadari lidah orang Indonesia sudah bersahabat dengan kacang sejak pagi hari. Soalnya, aneka menu sarapan yang memadukan dengan bumbu kacang ternyata bukan hanya hitungan jari. Di situ Bondo, Jawa Timur ada sebuah makanan unik untuk sarapan. Menu yang satu ini penggabungan dari bumbu nasi dan sayuran dengan siraman bumbu pecel rujak. Kebayang gak nikmatnya gimana? Tajin Palapa adalah kuliner legendaris warga di pesisir utara situ Bondo, Jawa Timur. Meski sudah terbilang langka, penjualnya masih bisa dijumpai kok. Salah satunya warung biru daun ini. Tampilannya klasik dan menggoda. Bubur nasi putih diberi topping sayur kangkung dan kecambah, lalu dilumuri bumbu pecel rujak istimewa. Kuliner ini menjadi sarapan turun-menurun warga situ Bondo, khususnya saat sarapan. Baluran bumbu pecel rujaknya meleleh, menutupi hampir semua bubur. Apalagi ada topping ot-ot atau bakuan potong yang makin nikmat. Ciri khas pada bumbunya, ada petis udang dan petis ikan yang membuat rasanya semakin gurih. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Buburnya gurih dan lembut. Rasa pecel rujaknya juga cukup unik karena pakai kombinasi dua jenis petis. Nama tajin palapa berasal dari bahasa Madura. Tajin berarti bubur dan palapa artinya bumbu. Maknanya bubur yang bertabur bumbu, yaitu bumbu pecel rujak. Pada masa lalu, rasa segar sajian ini amat melegenda karena pakai cuka asli dari pohon aren. Sajian ini lezat disantap saat pagi hari untuk menu sarapan. Harganya juga murah meriah, mulai dari 6 ribu per porsi. Pantesan aja, kuliner ini banyak diburu warga. Terima kasih telah menonton!